ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pagi ya salam sejahtera buat kita semua ya sehat semua saudara semoga kita ya Alhamdulillah semoga kita semua sehat karena saudara semua di di mute supaya tidak bentrok audio ini KWU 3 sebagaimana yang minggu lalu saya sempat sampaikan mengenai ide bisnis jadi ide bisnis ini dibuat simple saja saya tidak memforcing untuk membuat isi daripada proposal ide bisnis belum nanti hanya saya ingin mendorong daya pikir daya eksplorasi saudara semua selagi sebagai mahasiswa itu the golden years tahun-tahun kemasan saudara untuk belajar menjadi bisnis saya berdoa berharap ilmu KWU ini tidak hanya theoretical mendapatkan nilai saya bisa skip kita dosen tim dosen bisa skip tes apa namanya UTS UTS jika UAS jika ada mahasiswa yang memang bisa menunjukkan bahwa dia sudah terjun ke bisnis gak ada perlunya UTS UAS kalau memang mahasiswa sudah benar-benar bisa merintis bisnis karena untuk zaman sekarang dan ke depan kita namanya jangan terlalu sure yakin kita nanti ada profesi pekerjaan karena dunia semakin dinamikanya semakin luar biasa cepat sekali tapi lapangan pekerjaan juga menjadi tantangan ada yang memang sudah nanti di-delayed tidak ada lagi profesi tertentu ya misalnya diprediksi kasir di bank customer service waitress di restoran waitress through pelayan digantikan semua dengan robot kasir di restoran diganti semua self-service di supermarket saja di dunia barat contoh di Australia itu sudah terjadi melayani sendiri sampai bayar sendiri pakai mesin tidak perlu didampingi orang siapapun tenaga kerja berkurang nah kesempatan di UCIC mendapatkan KWU itu saya berharap tidak hanya sebagai teoretikal mendapatkan nilai gak ada artinya nilai jika kita nanti menjadi susah hidupnya jadi saya justru terbeban supaya saudara itu mulai ada berpikir untuk terjun bisnis salah satunya adalah memikirkan idenya dulu nggak apa-apa sambil jalanan ide itu muncul nanti pagi ini saya akan jelaskan bagaimana memunculkan ide ya nah kita langsung saja ke powerpointnya Pak Sudadi ya siap oke bagaimana berani memunculkan ide untuk bisa berani memunculkan ide saudara harus punya pola pikir sebagai pebisnis pernah di KWU 1 diberikan tentang mindset secara umum ada growth mindset mindset yang berkembang ada fixed mindset ada mindset yang hanya fixed tetap saja orang nggak mau berubah nah tetapi di KWU 3 saya ingin memunculkan bagaimana berani memunculkan ide bisnis yang pertama adalah saudara harus mulai menyediakan waktu untuk mempunyai pola pikir sebagai pebisnis kalau di slide yang nomor 1 ini didefinisikan bahwa seperangkap sikap yang dimiliki seseorang atau cara berpikir jadi ide itu bisa berani bisa muncul jika saudara berani memikirkan sesuatu yang menginspirasi untuk memunculkan ide idenya bisnis ya definisi oleh Mir Kotum dari entrepreneurial mindset pola entrepreneurial ya jadi ini adalah pola pikir pengusaha, pembisnis pola pikir Anda adalah hasil penjumlahan dari knowledge Anda knowledge Anda itu bisa didapat dari kuliah bisa didapat dari pertemanan bisa didapat dari keluarga misalnya keluarga dulunya pernah kakek, nenek punya menjalankan bisnis apa atau belum menjalankan bisnis, oh punya suatu kebiasaan di keluarganya itu membuat bolu cake contoh yang apa itu Amanda itu itu awalnya adalah dari brownies kukus awalnya dari kebiasaan keluarga membuat untuk keperluan keluarga tetapi karena ada salah satu anggota keluarga yang memiliki pola pikir sebagai pebisnis dimunculkanlah diberanikan ide itu kebiasaan di keluarga itu dijadikan ide untuk bisnis akhirnya jadi besar nah itulah yang disebut pola pikir merupakan pola pikir bisnis itu adalah hasil penjumlahan dari knowledge Anda termasuk kepercayaan kepercayaan Anda Anda percaya diri enggak? nah itu penting untuk memunculkan ide bangkitkan rasa percaya diri jangan memikirkannya saya enggak bisa, saya enggak tahu apa-apa enggak akan muncul itu ide dan penjumlahan apa? tadi knowledge termasuk kepercayaan pemikiran tentang dunia dan diri Anda di dalamnya bahwa istilahnya apapun yang sekarang terjadi kita jangan contoh yang sedang kita hadapi COVID-19 ya memang kita sekarang semua from home saya juga disadarkan kemarin dari diskusi dengan keluarga, dengan anak saya kita enggak bisa fokus kita enggak bisa bukan fokus kita harus tertekan terus dengan COVID-19 tetapi meskipun dari rumah kita harus mulai sekarang memunculkan ide-ide karena ini akan berakhir begitu berakhir kita tetap tidak siap nah itu yang tidak kita hendaki jadi begitu nanti berakhir kita sudah siap dengan ide bisnisnya nah ini adalah filter Anda untuk informasi yang Anda dapatkan dan keluarkan jadi untuk menentukan bagaimana Anda menerima dan bereaksi terhadap informasi nah itulah untuk memunculkan ide bisnis ya yang page 2 nah ini pola pikir wira usaha itu adalah cara berpikir yang memungkinkan Anda untuk mengatasi tantangan tantangannya apa? kalau dari diri sendiri merasa tidak bisa ah saya enggak pernah enggak tahu apapun ah keluarga saya ini enggak pernah ada yang jadi pebisnis ini tantangan-tantangan itu yang harus teratasi tujuannya positif kan enggak ada ruginya memunculkan ide tidak ada hukuman tidak ada kerugian rupiah tidak ada kerugian apapun ya berpikirlah menjadi seperti seorang pengusaha berpikir tentang ide nah jadi untuk mengatasi tantangan menjadi penentu dan menerima tanggung jawab atas hasil Anda hasil nanti dalam pebisnisnya ini adalah kebutuhan konstan untuk meningkatkan keterampilan Anda belajar dari kesalahan Anda dan mengambil tindakan terus-menerus pada ide-ide Anda ini pebisnis siapapun yang mau melakukan pekerjaan dapat mengembangkan pola kewirausahaan kewirausahaan itu dari manapun sekecil apapun jadi jangan takut salah nah persoalan kita yang umumnya sekarang dan umumnya orang tidak berani masuk ke dunia bisnis sebagai wirausaha itu takut salah takut rugi buatlah ide dulu urusan nanti rugi atau enggak urusan nanti jadi itu keberanian nah bagaimana mengembangkan mindset pengusaha wirausaha pembunuh terbesar dari pola pikir wirausaha adalah keragu-raguan ini yang sering terjadi sehingga ide itu tidak muncul baru mau mikirkan ragu-ragu yang dipikirkan itu environment tantangannya dulu nah itu menjadi problem yang dipikirkan itu persoalannya dulu problemnya ah saya enggak punya ini saya enggak saya ini tidak ada pebisnis di keluarga saya saya enggak punya talenta apapun itu yang menjadi muncul keragu-raguan dan itulah pembunuh terbesar dari pola pikir wirausaha keraguan dalam diri kita keraguan diri membunuh banyak mimpi jauh sebelum faktor-faktor eksternal dapat berperan padahal begitu ide itu maksudnya faktor eksternal itu berperan padahal begitu ide bisnis itu muncul dan didiskusikan dengan kawan atau misalnya lihat ide bisnisnya itu ternyata bagus eh ternyata dilirik oleh investor who knows siapa tahu nah itu kan namanya ya kita coba namanya hidup juga keberuntungan itu kita harus menciptakan keberuntungan kalau kita diam saja tidak memikirkan ide memunculkan ide bagaimana keberuntungan itu bisa bertambah dalam dalam diri kita nah untuk memperbesar peluang terjadinya penambahan keberuntungan dalam hidup kita maka munculkanlah berani ide-ide ya nah itu muncul memunculkan ide pengusaha sukses memiliki pola pikir yang terfokus fokus saja memunculkan adanya ide bukan bukan fokus kepada problem di sekitar Anda kalau Anda pikirannya problem tidak akan muncul ide-ide itu kemudian yang kedua kalau pengusaha itu lihat peluang pasti terprogram haus akan peluang nah jadi jangan kita bukan fisiknya sekarang from home semua tapi daya pikir kita itu jangan diam nah kalau pengusaha itu begitu meskipun di rumah berpikir terus peluangnya apa nih kita bikin bisa enggak kita bisnis dari rumah tidak sekarang enggak apa-apa tapi kita munculkan ide ide ini yang nanti kita bisa kembangkan lah apakah kemudian dengan persoalan COVID-19 itu terus kita akan diam seumur hidup di rumah enggak juga sama aja kalau mendapat saya itu seperti pasar kalau saudara tahu di Cirebon pasar Kanoman itu bukanya jam berapa atau pasar dimana saja ada yang bukanya subuh jam 2 tutupnya jam berapa pasti ada tutupnya di hari itu kalau pasar Kanoman saya ilustrasi buka mungkin pagi-pagi jam 5 jam 6 sudah mereka siap-siap kemudian tutup tutup ya nanti siang jam-jam segini sudah pada kosong sudah mulai susah nyari sayur-sayuran contoh jadi problem yang ada nyadari kita tidak tahu sebagai pembawa carrier kelihatannya sehat tapi carrier makanya kita from home semua nah balik kepada ide bisnis jadi tak kala kita at home pikirkan ide karena akan berlalu kita sudah siap dengan ide ya fokus pada peluang bukan pada hambatan yang saya bilang tadi kalau saudara cara nah ini cara berpikir munculkan ide apa berpikir jangan pada hambatan tapi pada peluang mikir aja belum ketemu hari ini pikirin besok apa nah nanti ada di halam di slide berikutnya fokus pada peluang bukan hambatan itu ketika kesempatan mengetuk pintu Anda selalu bersedia mengambil kesempatan tapi kalau mikirnya hambatan tak kalah ada orang yang mengetuk pintu kesempatan maka kesempatan itu hilang itu loh yang dimaksud ya karena kesediaan mengambil kesempatan itu Anda tidak pernah tahu seberapa sempurna sesuatu bisa berubah kemudian pengusaha yang berhasil itu membuat keputusan yang cepat kalau bisa cepat ngapain diperlambat apalagi wira usaha semakin cepat semakin bagus tidak menunggu nunggu ya nah ini saya kasih ilustrasi makanya kalau makan siang sama sesama teman misalnya di dimana milih menunya terlalu lama nah itu contoh latihlah milih menu itu cepat itu melatih membuat keputusan yang cepat itu contoh ya dalam bisnis keputusan yang benar menjadi salah ketika diambil terlambat nah itu keputusannya benar sebetulnya benar tetapi salah sudah telat sudah terlambat sudah momentumnya hilang orang-orang sukses membuat keputusan dengan cepat dan mengubah pikiran mereka secara perlahan nah ini ada quote orang sukses itu keputusannya adalah mengambil keputusan cepat tapi mengubah pikiran pengusaha mereka sendiri itu perlahan begitu ngambil keputusan cepat jangan cepat cepat berubah dulu itu yang dimaksud begitu ngambil keputusan cepat mau bisnis A kemudian tiba-tiba merubah lagi bisnis A dirubah aja jangan atau yang disebut plain plan kegagalan membuat keputusan secara perlahan dan mengubah pikiran mereka menjadi cepat kegagalan itu membuat keputusan secara perlahan kalau lambat mengambil keputusan nah kemudian mengubah pikiran mereka dengan cepat ada terbaliknya disitu ya itu Andy Andrews yang quote itu kemudian pengusaha yang berhasil adalah fleksibel cara mental jangan mau didokrin menjadi stress makanya saya bilang tenang ambil waktu munculkan ide jangan ini menjadi pressure tekanan fleksibel dalam mental percuma kalau dalam tekanan memunculkan ide percuma dalam tekanan itu doing business tidak akan bagus keputusannya jadi tenang mentalnya tenang sehat ya kan apa kadar suka cita senangnya dalam tubuh kita itu naik kita dalam pikiran yang tenang hati dan mental yang tenang itu baru bagus kemudian pengusaha sukses adalah pekerja keras ya bakat memang penting tetapi kerja keras lebih penting kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras nah ini bagus sekali saya tahu ini era 4.0 pak bukannya sekarang itu kita kerja santai bisa menghasilkan duit dari rumah betul tidak ditolak argumen itu tapi nanti setelah anda mulai terlebih dahulu dan pada level tertentu awalnya harus bekerja keras memunculkan ide menjalankan ide setelah bisnisnya jalan and then bisnisnya itu mengerjakan mencari duit sendiri anda stay at home dengan digital dengan aplikasi itu baru yang namanya tidak perlu terlalu kerja keras tetapi apakah akan berhenti pasti mental pengusaha yang tadi kalau melihat peluang itu haus sehingga sukses di satu akan muncul peluang yang kedua jadi kerja keras itu mengalahkan bakat kalau orang punya bakat hebat terbikin coding bikin apps tapi diem terus tidak tidak bekerja ya percuma tidak dipakai ya jadi kerja keras mengalahkan bakat tak kala bakat tidak bekerja ya jadi ini quote ya hidup adalah manifestasi dari mana Anda mengarahkan energi Anda jika Anda malas dan tidak fokus Anda akan mendapatkan hasil yang malas dan tidak fokus pengusaha yang sukses memahami bahwa kerja keras menambah dan menginvestasikan waktu dan upaya untuk yang diperlukan untuk berhasil sudah lazim untuk menemukan bahwa beberapa pengusaha paling sukses tidak unggul di sekolah atau perguruan tinggi santai saja saudara semua dalam pemikiran yang disebut oh saya nanti disebut malas tidak jadi yang penting fokus jangan fokus kepada problem oke ini nanti dipelajari lagi nah yang berikutnya pengusaha yang sukses selalu optimis selalu berpikir positif nah disitu jangan bicaranya hal negatif nah itu akan bicaranya mundur dan tidak pernah bisa muncul ide kalau Anda punya negatif thinking terus ya nah ini Mark Ford mengatakan jika Anda berpikir menyerdakan hidup Anda berarti menghasilkan lebih sedikit uang dan seterusnya nanti Anda pelajari nah yang lebih sederhana untuk berani memunculkan ide ya tadi yang tadi saya sebutkan ingat bahwa peluang itu sangat penting kerja keras dan lain sebagainya dan obrolan bersama teman ide juga bisa lahir tatkala obrolan bersama teman saat santai berkunjung ke suatu tempat yang bisa menjadi inspirasi sehingga munculkan ide bisnis jangan takut copy paste tapi jangan menyalahi hukum pada saat Anda pergi ke suatu tempat misalnya oh lagi snacking lagi makan snack dengan teman minum kopi sebenarnya ini jenis makanannya saya tuh bisa bikin di keluarga saya bisa ah kenapa saya juga tidak membuat seperti ini itu tidak salah tidak dosa nah itu menjadi suatu inspirasi tapi kemampuan membuat snack dan lain kopinya dan sebagainya adalah kemampuan dari diri sendiri atau pertemanan kalau ngobrol temannya itu oh saya ini bisa bikin kopi yang lebih enak dari ini tidak apa-apa itu kopi paste pengertiannya adalah ide bisnis bikin kopi shop tapi mengenai ingredient apa di dalam kopinya kan kita tidak tidak menjiplak seperti itu ya jadi itu yang saya ingin bagikan pagi hari ini supaya tidak terlalu lama saya berharap saudara bisa memunculkan ide mulai pakai WA ngobrol-ngobrol ide sesama teman nah kemudian ini kan masih stay at home semua saudara saya ada ide lagi untuk saudara saya saya hanya ingin membantu supaya mahasiswa-mahasiswi UCIC itu punya kemampuan minimal daya nalar untuk berbisnis semoga ini nanti tak kalah saudara lulus atau saudara nanti juga berkeluarga saudara jangan telat menyadari iya iya saya itu telat untuk berbisnis coba dari sekarang enggak ada ruginya munculkan ide nah saya ingin sambil Anda memunculkan ide enggak perlu berat-berat munculkan ide kalau belum hari ini enggak apa-apa saya toleransi karena perlu ngobrol ide apapun sekecil apapun kemudian kalau misalnya ada mahasiswa IT ya kalau yang namanya jualan jangan putus asa itu semuanya pakai apps hebat-hebat saya pakai IG aja ya enggak apa-apa siapa tahu itu rizkinya mulai dari situ ya jadi keberuntungan itu diciptakan peluangnya nah coba belajar mengenai saya ingin saya ada ide ini ada produk saya ingin Anda belajar mengenai dalam masuk pemasaran sambil menunggu ide Anda Anda belajar membuat konsep brosur kalau bisa pakai IT design silahkan enggak bisa tulis pakai pinsil bikin coretan narasi narasi di dalam brosur untuk memasarkan produk saya dulu lakukan awal-awal bagaimana saya daya pikir saya itu mulai dimasukkan ke dalam dunia bisnis jadi belajar ini ada produk bagaimana kalau dipasarkan oh medianya brosur isi brosurnya apa coba saya mau tanya kalau enggak ada yang buat terus Anda punya misalnya bikin apa sih kuliner atau kue lebaran lah misalnya ya itu nastar dan lain-lain Anda bisa bikin Anda masarkan nah sekarang kan memang pakai digital tetapi tetap namanya brosur digital kan bisa poster digital bisa hari ini di launching mengenai gerakan PMB online UCIC nah itu kalau enggak ada poster digitalnya ya gimana orang bisa tahu betul ya jadi saya ingin saudara belajar membuat isi narasi poster atau brosur boleh brosur boleh poster digital tapi konsepnya itu boleh pakai mau isinya apa kalau bisa yang pakai IT yang sudah pakai design boleh anak-anak DKV atau TISI atau saudara semua bisa pakai word juga boleh enggak ada masalah tapi saya ingin mengajarkan melatih supaya daya pikirnya mulai in dalam dunia bisnis studia bisnis itu enggak hanya ide bisnis tetapi kayak gitu membuat memasarkan gimana ya oh saya mesti bikin poster saya mau akan submit ke IG lah isinya apa ya yang kira-kira bagus aduh kayak gini pantas enggak nah kalau enggak bisa enggak pernah latihan itu lah ya gimana mau nyuruh orang ya bayar lah latihlah diri sendiri itu sederhana ya yang seperti saya bilang hari ini launching ya Pak Amroni WA ke saya adakan rapat dengan PMB saya bilang bikin gerakan PMB online karena semua stay at home ya terus bagaimana medianya apa medianya secara digital Facebook ini contoh contoh konkret Facebook IG dan lain-lain oh ada website PMB online betul tetapi isinya apa saya bilang apa yang mau disampaikan kepada publik narasinya apa kuncinya nah bikinlah narasi and then bikin saya dengar dengan anak-anak DKV dan beberapa yang lain bikin saya dikirim Pak tolong approval oh saya koreksi narasinya ini itu membuat poster digital atau brosur digital atau brosur dan poster nanti medianya digital itu harus tepat narasinya kemudian struktur penempatan antara gambar dan logo dan lain sebagainya itu harus ada satu intuisi feeling yang tepat supaya poster itu atau brosurnya enak dibaca enak dikunjungi semakin banyak dikunjungi semakin bagus soal nanti beli atau tidak urusan nanti tetapi prinsip bisnis bagaimana orang bisa mau beli jika tidak pernah tahu ada produk itu bagaimana orang bisa tahu ada produk itu jika tidak ada informasi yang nyampe ke dia bagaimana bisa nyampe kalau tidak ada media seperti postur brosur yang disampaikan melalui digital itu loh ya jadi buat dulu produknya saya punya ide ada anak-anak berkebutuhan khusus anak-anak berkebutuhan khusus itu anak-anak down syndrome anak-anak down syndrome kemudian saya sudah kirim email kepada di ada gria yayasan harapanku anak-anak down syndrome autism itu membuat seperti ini seperti ini souvenir untuk ini dari ini ini anak-anak berkebutuhan khusus ada yang lumpuh ada yang down syndrome itu kebetulan Allah kasih kepercayaan Tuhan kasih kepercayaan di CIC Group ada anak-anak seperti ini dikelola dan diajarin bikin ada punya talenta mereka bikin souvenir ini dijualin sering beberapa kali ikut di pameran keraton kesepuhan dengan Pak Sultan dijualin ah berapa ribu perak ini nah saya ingin ini ini sudah jalan cuma saya ingin melatih saudara bagaimana cara memasarkan seperti ini bikin konsep brosur atau posternya narasinya kalau mau ada gambar ilustrasi ilustrasi boleh nah ini adalah social trainer kenapa karena ini adalah bisnis yang dijalankan oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang mengandung aspek sosial nah itu ya anda bisa lihat geriah yayasan harapanku di IG nah bagaimana kita memasarkannya memasarkannya seperti itu ini saya sudah kirim nanti contoh-contohnya saya kirim coba sambil bikin narasi latihan narasi membuat narasi kemudian kalau ada karikatur boleh anak-anak berkebutuhan khusus membuat bagaimana supaya orang itu tertarik membaca brosur itu dan mau membeli harganya sebut saja berapa ribu perak mau tiga ribu perak satu biji ada beberapa yang lain jadi jadi seperti ini ada yang sebagai kalung kemudian juga bikin apa namanya tali untuk menggantung pot bunga di pohon ya ada bikin gelang dengan tema batik se-Indonesia khususnya batik cirebon coba kalau bagus ini juga bisa bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus ibadah juga jadi nanti dibikin brosurnya posternya expose di IG ataupun Facebook tapi saya ingin supaya saudara belajar membuat brosur itu yang bapak lakukan dari awal start membuat bisnis itu bikin sendiri semua sendiri ya gimana harus bikin sendiri kalau nyuruh orang saya mesti bayar duitnya belum ada ya belajarlah bikin sendiri itu kalau bikin brosur seperti itu kata-katanya jangan terlalu banyak seperti cerita nah itu akan ketahuan membuat narasi dispanduk dengan narasi poster itu berbeda nah itu akan ditemukan pada saat Anda latihan sendiri nanti gak apa-apa salah-salah gak apa-apa nah itu tugas saja gak apa-apa santai mau pakai ball pen boleh di screenshot atau pakai word boleh ya atau sudah jadi desain poster it's much better itu lebih baik ya ide bisnis munculkan saja nanti ide saya tidak mau lebih dalam lebih dari ide nanti kalau sudah ini beres ide itu kita ada tatap muka kita jalankan mana bikin presentasinya yang bagus kemudian kalau ada yang bagus bisa dijalanin gak usah ikut was deh saya kasih A kalau itu bisa jalan bisnisnya mantap kalau bisa saya undang investor ada festival festival wira usaha muda di UCIC Anda menampilkan menampilkan ide bisnis yang bagus siapa tahu ada investor ya oke ya saya rasa itu sudah saudara semangat ya semangat tenang dan mentalnya fleksibel jangan terlalu bikin maksa dan akhirnya stres tenang saja hidup masih berjalan panjang semoga kita sehat semua keluarga saudara semua orang tua semua anak keluarga kami doakan sehat selalu dan kita semua para dosen sehat dan biarlah semua berlalu wabah virus ini kita kembali normal karena ini menjadi tantangan buat kita semua tantangan khususnya Bapak ya pegawai itu lebih dari 200 orang ya jadi ini luar biasa semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan amin terima kasih sukses selalu wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alam sehat ya ya oke teman-teman jadi memanfaatkan waktu tinggal 3 menit kurang silahkan ide bisnisnya lanjutkan ya terus nanti saya buat link untuk tugas yang kedua itu tadi tentang membuat apa namanya prosur ya ide bisnis itu Anda nggak perlu buat detailnya nggak perlu buat proposalnya itu nanti terlalu detail cuma idenya apa saya ingin tahu ya nanti kalau udah saya kirim ke Bapak oke ini saya saya recap dulu sudah beberapa masuk oke ya ya takes time takes your time tenang saja oke teman-teman sudah saya screenshot paling tinggi tadi yang hadir 47 ya terima kasih kita ketemu lagi di insya Allah minggu depan dan dengan jangan lupa jangan ragu jangan takut untuk bertanya baik melalui Edmodo ataupun di WA Group ya oke saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih.